Sebagai kakinya Dante, bagaimana sih melihat dari jujur om sendiri nih yang dikatakan jago menang tapi tenggelam? Saya, seingat saya ya, Dante itu emang dari kecil, saya boleh dikatakan dekat lah, kalau pas lagi dekat saya itu ya sedekat, saya dekat sekali sama Dante. Sampai yang boleh dikatakan, Mas Angger sendiri kadang-kadang, ayah kok jangan ini ya, karena waktunya kan dia dibatasin oleh situasinya waktu itu. Makasih bilang, yaudah, jadi kalau Dante datang itu kadang-kadang saya kasih waktu untuk biar mens dengan Angger. Nah, saat kecil pun saya tahu dia itu begitu dekat dengan saya, bahwa Dante ini memang sosok yang bagi saya, keluarga besar itu menyenangkan. Sampai terakhir itu yang saya tahu, dia itu kesannya itu selalu membuat kami itu senang, terutama istri saya itu, neneknya itu, sampai bilang aku setelah nggak ada Dante ini kayaknya keingetan dan selalu sedih lah. Makasih saya bilang kalau kamu lagi ingat dia, kamu istighfar, kamu kirimkan fatihah, itu aja saya bilang. Karena beliau juga lagi posisi sedang tidak sehat, kadang-kadang saya sengaja sholat malam itu pun saya selalu kirimkan. Setidak-tidaknya saya ada perasaan senang karena teman-teman dari kepolisian sangat tanggap dengan peristiwa ini dan ada inisiatif lah. Saya pun juga selalu perkembangan ini saya pantau dan saya komunikasi dengan Angger ini, ini nggak semata-mata hanya karena, di saat senggang pun kadang-kadang kami, walaupun satu rumah kadang-kadang, ayah, ya aku dibawa kenapa? Ini gini-gini ya, coba ayah, coba cek gitu. Bahkan sampai terakhir saya mau tadi mau ke makam itu, saya dibilang, karena istri saya saya bilang, ya aku kangen sama Dante, ayo kita ke makam. Saya di makam, terus ada keinginan juga karena buyutnya beliau juga baru meninggal, ini ibunya dari istri saya. Jadi kami di belakang, yaudah nanti habis dari makam Dante, kita sebentar mampir kita ke makam ayangnya gitu. Nah ini sampai terakhir gitu dan selalu beliau keingetan dan saya sampai kadang-kadang, saya pikir kok bisa seperti ini gitu yang saya nggak habis pikir. Tapi saya terbuka setelah pihak penyidik dari kepolisian itu mengungkapkan semua jalannya cerita. Saya terus terang buta sama sekali, tapi selalu bilang semua akan terungkap karena di kita nggak ada sedikit pun mencurigai seseorang. Nggak ada sama sekali karena kita nggak tahu apa dia, seperti apa. Dan saya baru tahu sosok-sosok itu setelah ada berita di TV itu. Nah memang Angger bilang, ya emang aku ada kejanggalan, tapi biar ajalah. Nanti teman-teman kepolisian dan kemudian, ya terima kasih teman-teman dari media TV ini yang sedikit banyak menyoroti ini. Karena kan begitu ada peristiwa itu, kami dipanggil, eh apa Angger dipanggil. Terus ada inisiatif Angger membuat apa itu, tagar Justice for Dante itu. Terus langsung kami merasa, biar kamu buat seperti itu. Ya ya, karena butuh keadilan. Anak aku itu kan meninggalnya nggak wajar gitu. Ya udah, saya bilang. Tapi sekali lagi, saya dengan teman-teman dari kepolisian, Jatan Raspolda Metro Jaya, terus teman-teman mas media ini yang akhirnya mulai terkuak lah. Jadi bagi saya ini satu prestasi dan satu kebanggaan dan saya tetap memonitor ini. Dan mohon maaf, saya mungkin nggak lebih banyak untuk mengeluarkan berkomentar yang di luar dari itu. Jadi kami berpesan kepada Angger, Angger pun juga berpesan kepada saya. Ayah batasi, kalaupun nanya. Ini karena permintaan Anu ya, teman-teman ini. Karena nantipun juga, pasti Mas Angger pasti meluangkan waktu. Oh, tapi om, mengenai memang dari kecil itu benar nggak sih dia suka berenang dan seorangnya? Atau seperti apa-apa sih? Kalau seingat saya, seingat saya dan sepengetahuan saya, kalau berenang, kalau soal berenang itu pernah diceritakan aja itu. Bahwa aku nggak suka berenang ya. Nggak suka berenang karena artinya dia kalau mandi itu, pagi itu, pagi sore itu, pasti kalau pas lagi di rumah saya, ayah aku mau, kalau mau mandi bilang, mau iam. Oh iya, bentar, ayah siapin. Dan saya kasih bak mandi itu, khusus untuk dia. Dan itu kan dia saya belikan speedboot pakai remote itu, karena lingkupnya kecil, ayah kok, cuma di sini-sini aja. Ya nggak bisa Mas, ini harus di tempat kolam berenang atau di kolam pemancingan. Oh aku nggak suka berenang ya. Itu aja yang saya ingat. Dan itu selalu diucapkan sama dia. Jadi mohon maaf kalau memang ada statement katanya, suka berenang, saya di luar, ano ya, yang saya tahu ini, yang saya tahu sehari-hari, karena selama dia kalau disempat saya dapet 4 hari itu, dia mandi pasti. Aku nggak suka berenang. Dan dia cuma mau itu mukanya jadi tutupin air begini. Begini ya, ya. Iya, tapi kamu nggak berenang. Dan om, itu juga kemarin, gimana si om, sebelumnya kan memang kabar di media juga beberapa hari, sempat ada yang bicara bahwa ini sudah seolah-olah terstruktur. Seperti ada kejanggalan nggak si om, saat sebelum terjadinya ada peristiwa ini? Saya nggak tahu pasti ya. Saya nggak tahu pasti. Yang jelas saya, saya saat mulangin itu ya biasa-biasa aja. Di hari Kemis tanggal 25 itu udah saya pulangin. Karena waktu itu dia saat mau dijemput sama pihak keluarga sana. Ya udah, tetap sama. Mas, aku pamit ya. Kamu nanti dijaga, ditunggu. Kamu pulang. Iya, ya. Udah itu. Pas lagi kursus di IF. Udah saya tinggal. Udah, saya nggak ada perasaan apa-apa lagi. Sabtu sore, ada sholat maghrib, saya itu duduk. Sholat maghrib duduk. Disitulah kami diberitakan, ditelepon. Anggir turun. Ayah, dante tenggelam. Astagfirullahaladzim, saya langsung buka baju. Angat. Ya itu saya bilang. Saya bertanya-tanya loh. Anak itu kan, ya mohon maaf, kan kembali lagi. Kan dia nggak suka berenang. Kok tenggelam di mana? Itu aja pertanyaan saya. Tapi saya terus nggak terlalu banyak mengembangkan, karena saya sambil jalan, sambil nangis. Itu di jalan baru diberitahu, sampai di jalan Wijaya. Wijaya itu saya dikabarin. Asistennya Anggir bilang, Pak, dante udah nggak ada. Astaga, ini lahi wajan. Saya langsung udah tanggung, saya tanya, di mana? Ke rumah sakit, katanya rumah sakit. Apa? Primer Jatinegara. Ya itu aja. Itu terakhir. Saya selihat jenazah, yaudah, sampai saya sebelum melihat jenazah, memang pas sampai sana, pas adzan maghrib, saya sholat maghrib, baru saya menyempatkan diri itu, saya cuma pegang kepalanya, masih hangat. Itu aja yang saya tahu, mas. Jadi, saya mungkin nggak terlalu anu, karena lebih banyak di sana ya. Jadi, saya baru dua kali seminggu itu baru dapat dante itu di rumah saya. Tapi dugaan dengan adanya mereka berdua survei ke lokasi itu, benar apa ngasih? Nah, itu yang saya baru dengar kabar itu, kan karena saya kan hari Jumat yang setelah kejadian itu, saya kan coba survei ke sana. Saya memang tanya, ada nggak, apa, saya hanya dikasih tahu, Pak, mana kolam renang yang sana. Itu saya, mohon maaf ya, saya tadinya, saya pikir saya penasaran kayak apa sih kolam, karena saya, saya habis lapor kepolisian di Polsek itu, kan terus, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa banyak cerita juga, karena artinya pihak, pihak, apa, pihak, pihak kolam sudah lapor, gitu aja. Ya, saya bilang, yaudah saya terima kasih, tapi saya penasaran, Jumat itu saya lihat, dan saya sempat colak Jumat di dekat masjid sana juga. itu aja yang saya tahu, surveinya mereka, saya nggak tahu, pasti hanya, hanya apa, saya lihat sendiri, kolamnya itu memang dalam, dan itu memang di pojok. memang sepi itu Pak Suratlan, di situ? Sepi, sepi, kalau saya lihat ini itu, karena sepinya, karena peristiwa cucu saya itu, jadi, dia bilang, Pak, mohon maaf, saya jadi, kolam saya ini, ini sepi pengunjung, dilihat itu cuma berapa orang, ya, setelah kejadian, makanya saya bilang, yaudah saya mau, saya juga ikut prihatin lah, dengan kondisi ini, akhirnya dampaknya kemana-mana, karyawan juga, tidak dapat kerjaan kan, tapi saya mohon maaf, tapi saya terima kasih, kalau ini sudah, sudah diperbolehkan, saya melihat sendiri itu. Hasil yang terbaru juga, tadi ya, mengatakan bahwa, alasan dari pelaku, apaan itu, untuk pelacang pernapasan, gimana yang terjadi? Seperti apa, pelacang pernapasan? Saya nggak tahu ya, soalnya, ini versi saya, dan itu memang, udah selalu ngomong, aku nggak suka berenang, tapi kalau tiba-tiba muncul gitu, ya saya, mungkin, teman-teman, bisa menyimpulkan. Saya nggak berani menyimpulkan seperti itu, nanti biar, biar, apa, proses penyidikan ini, yang akan mengungkap. Tapi, setidaknya sudah lega, misalnya pelaku, misalnya, saya sudah lega. Lega sekali. Istri saya agak terobati, karena selama ini kan, kita masih gelap. Siapa sih, apa sih motifnya, gini-gini. CCTV-nya tidak bisa dilihat, selama itu. Ya, karena saya terus terang aja, saya berusaha, waktu ke kolam renang itu, juga saya bilang, nggak ada pak CCTV, kami udah diserahkan semua ke polisi. Jadi, kami juga nggak ada. Saya bilang, yaudah mas, terima kasih. Saya hanya pengen tahu sih, seperti apa kolamnya. Karena, pengen tahu dalamnya, ternyata memang dalam. Ternyata memang dalam. Karena saya lihat sendiri, wah, saya ngebayangin cucu saya kan, tingginya cuman, Cuma, Berenang di kolom, dewasa. Dewasa, ya. Itulah. Saat om, maaf sebelumnya, saat om melihat, maaf CCTV itu, mungkin om dan keluarga, mungkin seperti apa-apa. Wah, sok kemarin itu. Kan itu, meledaknya kan setelah, ditangkap penahanan, muncul semua TV. Saya kaget. Dan itu semua, teman-teman, maupun family saya ngirim. Saya nggak mau lihat. Saya memang nggak mau lihat. 12 kali, om katanya, yang saya tahu, dari hasil penyidikan kemarin, kan dibilang 12 kali, setelah dipelajari, apa, rekaman CCTV, kata 12 kali. Saya cuma nyebut, ya Allah, kok bisa kayak begini, Kenapa? Ini, apa, apa, anu ya artinya, manusia, apa ya, nggak punya, nggak punya perasaan itu, anak kecil, gitu. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, Cumi Cumi. Ditekan ya, tombol lonceng merahnya.